why do I try Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel aku nah ini kita pagi-pagi banget ini kita udah niat banget ya teman-teman kita mau ke Cimori Boyolali tapi disini namanya dia bukan Cimori ya teman-teman tapi cempo girl cheese park oke nah kita sampai sini pas hujan teman-teman jadi ya begitulah dan ini awal-awal buka dan masih rame banget nah ini semuanya pada ngatri tiket tapi kondisinya sedang hujan jadi sepertinya kalau kita pending intinya harga tiket di sini Rp20.000 per orangnya teman-temannya Rp20.000 dan itu dari diukur dari ketinggian mana anak-anak ini kita semuanya udah masuk satu tetapi karena hujan jadi kita putuskan untuk ke restonya saja why do I try nah suasana disini tuh dinginnya pakai banget aku kira disini bakalan panas aku tahu sih disini pegunungan gitu teman-teman aku nggak nyangka kalau sedingin ini jadi aku nggak sedia baju dingin juga jadi ya lumayan dingin banget deh jadi ini menunya teman-teman harganya ya ya lumayan ya satu setnya 5539 dan ini untuk snacknya juga tiga puluhan ya teman-teman 31-39 minumnya harganya juga segitu ya standar Resto di tempat wisata ya teman-teman ya friend surprise Rp25.000-32 minum hoti 11900 harganya ya lumayan ya teman-teman ya tapi ya biasalah di tempat wisata sekelasan ini dan sekarang kita langsung aja pesan-pesan nyana itu disana makanan dan minumnya di dekat sini karena duduknya kami dikocok sini ya dari sini dingin banget teman-teman dan ini saya masih krimis aku sampai sini tuh masih krimis ya jadi sementara sambil nunggu reda kita lihat dari saya aja oke dan ini tadi kita habis gini teman-teman untuk minumnya 94 totalnya dan makannya makannya 94 ya ini minumnya 48an nah ini menu kita kemarin ini chicken spicy tapi enggak pedas sama ini main apa ya teman-teman lupa saya namanya untuk anak-anak dan ini rondenya nih teman-teman rondenya wow ronde sini sekitar 30an ya harganya berwarna-warni dan ini tempat parkirnya teman-teman luas banget tapi karena ya itu lagi-lagi karena ini lagi baru walaupun hujan seperti ini tetap rame teman-teman itu ada cheese house disana ini aku review dari tempat tadi ya teman-teman dari restonya tadi karena ini sepertinya juga belum sempurna pembangunannya menurut saya sih ini tergolong ya sedang ya enggak terlalu luas jadi ini saya rindu dari sini pun masih bisa eh masih bisa lah kelihatan semuanya apa aja yang ada di sini nah ini pada nanti mau ragu-ragu nih lanjut jalan apa enggak karena kalaupun jalan ya kita tidak bisa menikmati apa-apa karena hujan ya teman-teman ya tapi sana ada permainan kelinci susu kambing juga sana juga ada beberapa tempat makan itu tempat-tempat kalau teman-teman lagi keliling dan lapar atau haus disana juga ada stand-stand tempat minum ya teman-teman di situ juga itu ada beberapa pada pakai payung payung ada yang disewakan ada juga yang bisa beli teman-teman tapi aku enggak pakai sih karena aku lihat hujannya tuh lumayan banget jadi gak bisa menikmati kalau mau ke dalam juga jadi kami lebih stay tune di listo aja kita makan makan sih dan ini pun udah dingin banget berbeda tapi tidak ada ciri-ciri reda teman-teman nah ini perjalanan kita disponsori oleh kios mesin dan Deveron by CV kios mesin yang pastinya untuk kostum kita dari nafisa muslim Oke teman-teman terima kasih nafisa kita muslim yang sudah menyiapkan dress kita Oke teman-teman dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak masuk ke dalam karena tidak terlalu rekomendasi untuk hujan-hujan gini ya hewan-hewannya semuanya pada di kandang akhirnya kita langsung ke area oleh-oleh harga oleh-olehnya bagaimana ya kalau dibandingkan dengan pasar ya lumayan teman-teman bisa 23 kali lipat nah ini untuk snack snack seperti ini harganya sekitar 20-an 30-an itu teman-teman ya jadi ya lumayan lah why snacknya sih sebenarnya standar snack snack keluar ya jadi 25.000 untuk twist corn ini orang juga ada sebenarnya tapi disini kita kena level simuri ya teman-teman jadi ini walaupun nama tempatnya bukan simuri tapi ini memang punya simuri wah gitu teman-teman dan akhirnya kita disini tuh yang enak banget disini tuh pai coklat jadi kita berupa coklat sama sini why sampai kita cari nugget ya teman-teman sama sosis kanser ya anakku seneng banyak banget sosis kanser urut cimuri susu cimuri nah disini surganya kan teman-teman banyak banget dan sekarang kita mau cari painnya dulu nah ini pai Bali ya teman-teman pai susu Bali tapi kami memilih membeli di pai cimuri aja ya pai inggris modinya supaya yang pasang kukis ini babi saya seneng banget yang like kukis kalau Vero sukanya yang coklat jadi kita cari yang coklat juga nah disini juga banyak pilihan yang lainnya teman-teman sini ada juga abu ada juga tuh sambung dan masih banyak pilihan oleh-oleh lainnya kalau yang pengen oleh-oleh yang enggak ada habisnya untuk dimakan ya ini ada pilihan boneka ya teman-teman lucu banget ini boneka identiknya ikoniknya cimuri boneka sapi lucu banget ya teman-temannya untuk harganya Mari kita cek harganya ya ini ada beberapa boneka lain juga ini bentuknya awal Hai Mbak Pica cantik nah ini Mbak Pica cantik ini Mas Fero ganteng dan Mas Ferry juga yang gak kalah ganteng dan ini mama cantik nah ini kita lihat bonekanya teman-teman ini boneka sapi harganya berapa harganya Rp99.000 teman-teman untuk boneka selucu ini ya teman-teman yang mau beli bisa langsung aja dan kalau kita sekarang belanjanya sudah cukup banyak sekarang kita langsung ke kasir oke dan langsung kita pulang ya teman-teman setelah selesai terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video dari awal sampai akhir kalau pengen ada tempat lain yang di review silahkan komen di bawah sini next time insya Allah kalau ada waktu kita akan review buat kalian semuanya jangan lupa like comment dan subscribe happy holiday teman-teman semuanya sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati